Koordinator kontras Haris Azhar selasa siang memberikan informasi di kantor BNN terkait perkembangan kasus aliran dana Fredy Budiman. Dalam proses penyelidikan, Haris menyayangkan lemahnya perlindungan saksi. Saya sendiri juga kasih update apa saja, saya juga kasih beberapa alasan kenapa saya belum bisa terlalu full bekerja sama dengan pihak BNN. Karena ada satu dua hal yang kita masih prihatin misalnya soal perlindungan saksi. Sementara pihak BNN tetap berkomitmen untuk membersihkan aparat yang terbukti terlibat. Yang lain adalah komitmen aparat harus bersih tadi, ada komitmen gitu. Kang Arih menyampaikan informasi, kemudian Kepala BNN menyampaikan persoalan-persoalan narkotika. Aparat harus lebih bersih sebelum membersihkan orang lain. BNN sebelumnya telah membentuk tim pencari fakta untuk membongkar keterangan yang diberikan Fredy Budiman kepada Haris Azhar. 12 Agustus lalu BNN juga telah menerima laporan dari PPATK mengenai aliran dana jaringan narkoba Fredy Budiman sebesar 3,6 triliun rupiah. Delviana Azari, Fergianto Mage, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!